baru nyampe sekarang jam 4 lewat lima lima cuma udah gelap sekarang kita lagi nyari parkir kita dimana mat datang di rumah kita ah mana duk kiri kiri ini Oh Aduh pipis kita kesini dulu di ruang tamu Aduh pasien amat mati di dapurnya ini kamar tidur kita not bad ini wardrobe ya oke lah untuk berdua doang mah cukup ini akan jadi malam pertama kita di apartemen di sini kita mau cari makan dulu my baby lapar pakai ganteng lapar di sini saljunya becek lihat dan bikin Hai cuman lingkungannya enak ya kita mencari makan tinggal jalan kaki kantornya dia juga cuman beberapa blok dari sini cuman tetap aja bawa mobil ya lah kita lanjut takut kepeleset Selamat pagi ini adalah hari pertama kita di Anchorage sekarang jam 11.42 matahari tadi baru muncul kayaknya sekitar jam 11an deh cuman munculnya tuh seperti ini belum muncul banget kita tadi barusan habis angkat barang-barang dari mobil ke apartment dan sampai lima kali bolak-balik ah sekarang udah selesai gua bilang gua lapar gua belum sarapan terus tadinya kita mau nyari sarapan cuman tanggung ya ini karena mau masuk makan siang jadi kita cari yang brunch sarapan sekaligus makan siang karena tadi buru-buru habis taro barang gua lupa kalau gua belum pakai celana jadi gua pakai leging yang buat dalaman celana angkat udah lah nggak apa-apa orang nggak sadar ini orang nggak bakal lu inti klip so ya udah kita jalan kaki ke tempat restorannya tempatnya enak deket kemana-mana ke tempat makan terus ke supermarket oh so close tempatnya tuh disana ini gua bakalan betah disini terus udah terbiasa udah kebiasa dingin kali ya sekarang selama 10 hari ini kemudian Tidak, kita harus pastikan kita sudah siap. Di Jakarta kan cuman goyang sedikit. Ini tuh bangunan bener-bener njot-njotan. Gila, gue sampe sama laki gue panik. Laki gue bilang, buruan pakai baju, pakai kacau, kita keluar. Terus kita keluar, ada orang pas kita keluar dari pintu exit. Ada orang lagi nyetir mobil. Dia bilang, dia tanya kita baik-baik aja. Terus kita bilang, kita ini baru pertama kali disini. Oh ini udah biasa, gak apa-apa. Beberapa minggu yang lalu juga gempa kayak gini. Jadi gak usah khawatir. Tetap aja gimana gak khawatir, goyangnya gila. Terus kita balik lagi kesini. Emang sih di luar gak ada orang. Gak tau mereka mesti tidur atau karena... Karena udah terbiasa. Jadi gak ada yang keluar, kita doang yang keluar dari apartemen ini. Pas kita masuk lagi ke dalam, lumayan goyang lagi. Laki gue bilang, udah pokoknya siap-siap aja pakai sepatu. Gila. Seger deh mata. Nih. Gue sampe pegangan. Aduh. Gue sampe pegangan di pintu ini. Saking. Guyang banget. Selamat pagi. Hari ini adalah hari ketiga kita di Anchorage. Setelah kemarin gempa. Semalem juga masih gempa. Sampai kayaknya tengah malem gue masih berasa ada gempa. Terus udah gitu gue tewas. Pagi kayaknya gak ada. Gue udah siap-siap. Gue udah packing, repacking, packing, repacking. Terus buat pulang. Pesawatnya jam 4. Padahal dari sini tuh cuma 10 menit. Daripada-daripada gue akan berangkat lebih awal. Sekitar jam 2. Nanti suami nganterin. Balik lagi dia ke apartment. Karena jadwal dia itu malem. So, gue excited banget mau pulang. Sekaligus agak sedih juga. Dikit sih sedihnya. Karena belum sempet explore banyak di sini. Cuman ya gampang lah. Next year kan balik lagi ke sini. Kita lagi jalan nyari sarapan. Tempatnya sekarang udah banyak yang buka. Sekarang tuh sekitar jam 9.30. Oke lanjut. Kita baru selesai makan. Di sana. Di sini tuh enak banget. Di sini ada teater. Kita tinggal jalan ke rumah. Cuman keliatan. Itu setelah. 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 Itulah. Tohon apa tuh. Yang gak ada. Gak ada daunnya. Setelah rumah ini. Eh apa. Apatemen sini. Itu. Apatemen kita. Ketanget kan. Terus. Suami gue nengok lagi, nengok lagi Sabar Kalau mau Burger King Tinggal nyebram disitu Cuman sayang gue gak suka burger Terus Mana ya Gue sih pengennya ke mallnya Belum searching Bentar, ah minggu Eh minggu, tahun depan Terus Udah sih Kita siap-siap Mau berangkat Pulang, pulang Tiga hari disini Lumayan Senang, senang sama kotanya Gak senang kemarin aja karena Kempa Tapi Secara keseluruhan Kita suka apartemennya Kita suka Lokasinya Kita suka Cuaca Kita suka Backgroundnya Oh iya banyak banget Sukanya Oke Lanjut Lanjut Susah gue pake tangan soalnya Gak pake gamble Kita mau balik ke Indom Ke Kue Sekitar jam Jam 4.15 Dia jam Sekitar jam 11.30an malam So Jadi gue tiba duluan Nanti gue jemput dia lagi Baru lagi ke Bandara Soalnya dia gak mau Kalau gue gak jemput Sampai ketemu di Indom Our Bala Iyana 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 selamat menikmati 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 kolom Masih serbisi Akhirnya ketemu juga Yang penting mau bertanya aja Hai Gua lagi nunggu pesawat Sekitar jam 11.20 Gua rasanya lapar banget ya Karena memang dari siang belum makan Tadi di pesawat Cuma dikasih 2 biskuit Terus Ya akhirnya gua pilih ramen Sebenernya Gua gak mau makan sebanyak ini ya Cuman Gua leper banget Ada sih yang lain Tapi burger Males makan burger Gua siang banget ya pesawat suami gue Delainya sampai 6 jam Jadi besok pagi baru dia bisa berangkat Karena katanya pas banget gue Gue terbang Di sana tuh badai Badainya gede banget Jadi penerbangan semua ditunda Ya udah Mau diapain Yang penting selamat lah Sampai ke Indo Berarti Anggap empat dia nyampe nya Oke gua makan dulu ya Bye Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamat datang di Jakarta Udah más sabar Lihat ya disini masih ada loh pelabon koin Bisa internasional lagi Cuman gue gak tau gimana pang Ngapain? Udah ada whatsapp sekarang Pesawat gue tuh jam 9 sekarang baru jam setengah 7 Jadi ya pilih guling dulu Gupain ya Oleh mulut gue abis buat oleh oleh Kita cari snack lah buat gue Tempat oleh oleh Pesawat Yay in the yay Aku pulang Makasih Makasih Enak banget udah dirumah Tapi sumuk gerah banget Apa Kok anak gue jadi pada jelek Nek 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 Nek